udah mulai kembali bersih lagi oh ini ada yang tumbang pohonnya temen-temen ya ini trek jogginya sambil rusak di rooftopnya itu ya atau di sampai ke Pante Jerman atau ke Pante Semihnya ya temen-temen ya Oke Halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang ada video di Bali setiap hari nah kali ini saya berada di depannya Adrog Cafe nih temen-temen ya kita akan melihat suasana di pantai Kuta Bali namun untuk anginya cukup kencing juga nih temen-temen ya sepertinya nih di pantai ini Oke kita lewat di Gapura Utama saja ya temen-temen di depan sana sebelum dilanjut ini buat temen-temen yang baru menemukan channel ini baru bergabung dengan channel ini jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya karena di channel ini akan upload video di Bali setiap hari biar teman-teman enggak ketinggalan untuk informasi terbaru yang ada di Bali setiap hari kita jalan sambil lihat suasana di cuaca yang cukup cerah ini temen-temen ya kemarin hujan dan kalau hujan mungkin kadang itu dari pagi sampai malam hujan temen-temen ya dan sekarang ini kalau tadi pagi sih enggak ada hujan cuman mendung tapi sekarang cuacanya cerah sekali temen-temen Oke ini Gapura Utama pantai Kuta Bali Nah kita melihat dari sini dulu temen-temen ya kita lihat dari sini dulu kita berteduh dulu nih temen-temen nah di depan kita ini adalah Gapura Utama pantai Kuta Bali untuk lalu lintasnya cukup lumayan rame juga ya temen-temen di sini anginnya cukup kenceng nih Oke kita akan ngebrang lewat sini temen-temen ya pada celatu ya di depan itu Oke kita sudah ngebrang di sini biasanya dipakai foto-foto ada di sini temen-temen ada tulisannya nih pantai Oke kita masuk di pantai Kuta Bali Oh anginnya mohon maaf nih temen-temen jika suaranya tertutup sama angin juga ya ini ada elibar nih temen-temen disini berbagai macam minuman ada dan disini ada Tos Panto Bala Vista disini penjaga pantai nih temen-temen dan air laut sedang pasang nih sampai ke sini temen-temen Oke kita kembali lagi Biasanya kalau hari Sabtu disini tuh ada lepas penyu temen-temen ya jadi penyunya itu dilepas di pinggir pantai biasanya kalau hari Sabtu cukup cerah sekali ya untuk cuaca hari ini temen-temen Oke kita jalan lewat sini jadi disini motor atau sepeda dilarang disini hanya untuk pejalan kaki ya temen-temen ini toiletnya ada di sebelah sini kalau nggak salah 5000 ya waktu ini nggak tahu sekarang nih saya nggak pernah ke toilet lagi nih di sini ini ada papan surfing juga temen-temen biasanya kalau mau belajar surfing di sini tuh kalau nggak salah waktu dulu tuh 250 ya 250 ribu itu sudah diajarin surfing nah ini ya ini belajar nih aneka minuman banyak nih minuman dingin mulai dari Coca-Cola bir bintang bokaris wet bir singa raja banyak temen-temen ini ada bakso ayam dan sapi jember nih temen-temen nih maksud jember nama tuh pakai sunblock itu ya bulinya itu ya ini es krim nih temen-temen biasanya itu agak kesana temen-temen ya air lautnya ini pasang sekali itu air lautnya nih dan waktu kemarin-kemarin tuh banyak sekali boing-boing kayu dan sama-sama temen-temen ya sekarang terlihat sudah mulai kembali bersih lagi oh ini ada yang tumbang pohonnya temen-temen ya ini trek jogginya sambil rusak nih ini tumbang nih temen-temen kita jalan aja ya tentunya video ini bertujuan untuk teman-teman berbagi informasi situasi dan suasana terbaru yang ada di Bali Bitsahat di depan itu sampai jam 10 malam buka Bitsahat itu ada patung-patung ada gelang-gelang itu temen-temen pokoknya cukup besar juga tapi banyak yang bermain surfing di sini temen-temen cuman dari kamarnya kecil ya terlihat tapi banyak sebenarnya bermain surfing di sini temen-temen ya semoga video ini bisa mengobati kangennya temen-temen nih dengan Bali tentunya banyak sekali yang kangen-kangen Bali ya temen-temen ya karena Bali itu selalu nangenin ini ada es kelapa juga nih biasanya kalau sore di sini ada yang jual es nih temen-temen ya ada es seperti es Nutrisari Marimars SS ya di sini biasanya sih ini sore aja nih oke kita sudah sampai di depannya Kutabek nih temen-temen ini Kutabek satu tempat yang apa ya hotel yang strategis teman-teman ya itu di rocktopnya di rocktopnya itu ya atau di balkon balkonnya itu viewnya langsung Pantai Kuta Bali teman-teman yang asik sekali nah di depan itu ada ini motor disewakan itu ada scooby teman-teman oke kita lewat sini pokoknya kita jalan-jalan virtual untuk kunjungan wisatangan sendiri semakin rame ya temen-temen ya banyak turisturis dari India juga teman-teman sekarang ini yang berliput buat Pulau Bali oke kita sekarang jalan lewat pinggiran ya kalau di sana kita cari pintu keluar dulu dan kita sudah melewati trek jogging ini kita akan melewati pinggiran jalannya sekarang ini ada Bob Saribar ini ada school juga nih teman-teman ya oke kita keluar lewat Gapura kecil sini yang ada di depannya flat jack nih teman-teman nah kita keluar lewat sini kalau lewat trek jogging ini kita bisa sampai ke Pante Jerman atau ke Tante Seminyak ya teman-teman ya nah itu di depan flat jack kutaseview di sana itu kalau kita kesana itu ketemu jalan popis 2 teman-teman cuaca yang cukup panas sekali untuk hari ini oke kita jalan aja dulu kita kemana gak tau pokoknya kita jalan aja ya sambil lihat-lihat semua samanya nih siapa teman-teman yang dalam waktu dekat merencanakan liburan ke Bali mungkin merencanakan ke Pante Kuta atau yang nonton video ini baru datang di Bali nah buat teman-teman yang baru datang di Bali silahkan selamat datang ya selamat berlibur semoga liburannya selalu menyenangkan untuk di Bali Toso Vivo itu rame juga teman-teman restoran ini di depan ini ada Alfamart nah waktu ini di sini bisa parkir mobil teman-teman ya waktu ini dipakai untuk parkir mobil di sebelahnya Alfamart sini namun sekarang sedang perbaikan atau renovasi lah teman-teman ya mungkin mau diperluas atau gimana kurang tahu kok dipaping teman-teman itu di dalamnya nah waktu ini bisa dipakai untuk parkir mungkin kedepannya bisa lagi nih karena ini sekarang sedang perbaikan aja lah teman-teman yang sudah dibilang makanya kencang sekali nih itu di depan sana itu beachwalk mall oke di sini ada jalan popis 2 oke kita nyebrang lah teman-teman ya oke kita tunggu dulu tidak ada kemacetan sih di jalan pantai kuta Bali biasanya kan macet-macetnya itu kalau menjelang sunset ya teman-teman ya biasanya rame sekali oke kita sudah nyebrang nah ini teman-teman ya sedang di renovasi itu di pumping waktu itu di sini bisa untuk parkir mobil mungkin kedepannya bisa juga lagi oke kita tunggu pelan-pelan nih Rosso Vivo nih asik juga taksi ya tersi bakired itu si gersekalin lihat airnya ini Nah ini teman-teman ya Ada udang Spaghetti Apalagi banyak nih menunya Harganya ada dari Dari berapa nih yang paling murah disini yang terlihat Rp. 115 Rp. 140, Rp. 180, Rp. 165 Dan Rp. 265 Macem-macem ya harganya teman-teman ya Kletjek disini Rame juga biasanya Sepa Royal Rama Sepa nih teman-teman ya Dari jam 9 sampai jam 9 Kletjek Nah di minimax ini Kalau pagi biasanya rame nih Kalau sore ini kena sansat dan matahari Di Indomaret Jadi disini tuh banyak sekali Apa ya Indomaret Alfamat Dan tempatnya tuh asik-asik Tempatnya tuh asik-asik Batongkrong ya teman-teman Ini dinas perhubungan Kabupaten Badung Mobilnya nih Jalan PP1 teman-teman Nih seperti yang saya bilang tadi Aku tabat itu cukup strategis ya Kalau dapat disini yang Balkonya langsung menghadap ke Pantai Kuta itu syahduh sekali teman-teman ya tentunya Ini si Kenia nih Ngumpet disini teman-teman ya Di bawah Ini sewa motor tadi nih Kalau untuk sewa motor sendiri tuh rata-rata Ya mulai dari 90 ribuan lah teman-teman ya 90 ribuan sampai ratusan ribu itu ada Tergantung motor apa yang mau teman-teman sewa Kita tadi sudah lewat sana Lewat track joggingnya ya teman-teman Sekarang kita disini Diseberang Ini sepan Kirana sepan dan message Message Starbucks Terlihat ada juga pengunjungnya Starbucks ya disini Ini bolehnya gak pakai kaos nih Gak panas ya teman-teman ya Jadi seperti inilah teman-teman Untuk situasi dan suasana Untuk di Pantai Kuta Bali yang terbaru Ini di siang hari ya teman-teman ya Nanti saya buatin lagi Di sore hari Mungkin teman-teman penasaran Di sore hari yang menjelang sunset ya Nanti akan saya buatkan videonya Sekarang kita melihat dulu Di siang hari Untuk saat ini Dan mungkin anda yang penasaran juga Untuk suasana di malam hari ya Nantilah Kalau di malam hari Saya buatin juga teman-teman Biasanya sih Rame kalau malam hari Nanti saya buatin pas malam minggu lah Nasih kayaknya Wow cukup panas sekali ya Ini teman-teman Matrak Hotel Ada di depan sana Saya ada review hotel Yang di depan pantai ini Ada Trap Bali Kuta Beach Hotel Ya teman-teman ya Di Trap Bali Kuta Beach Hotel Sudah saya review Ini teman-teman yang penasaran Bisa cek saja di playlist Untuk Namanya playlistnya Villa dan Hotel Murah Yang ada di Bali Tanya teman-teman Dan oke nih Sampai sini dulu ya Untuk videonya di pantai kuta Bali Nanti akan saya buatkan lagi Untuk video di pantai kuta Bali Saat sore hari Menjelang sunset ya teman-teman Oke sampai sini dulu Terima kasih banyak Semoga teman-teman Dilancarkan urusannya Dan dilancarkan untuk projeknya Semoga sehat selalu Dimanapun teman-teman berada Dan salam segera Buat semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax